BUBAK 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 COOK HAHAHAHA Halo guys, selamat datang bersama gue di Kelvin Gimba Oke, jadi hari ini gue mau mencoba untuk membuat The Hero Titan Mode ya Udah lama kita nggak buat itu ya D-Rod Titan ya Btw karena wrestler juga di buff ya Jadi true damage nya itu naik ya Jadi kayaknya menurut gue worth it kalau kita bikin D-Rod Titan ya Tapi kita nyalainnya Prince ya Jadi wrestler nya nyala ya Sama Prince nya juga nyala gitu Biar D-Rod nya nih auto sakit ya Lifesteal nya gede Ada stun nya Terus ada true damage nya juga makin gede gitu guys ya Nah, sebelum kita mulai seperti biasa ya Kita semprot dulu ternyata masih ada guys Bukira udah habis ya Oke ini detik-detik terakhir ya Masih belum habis ternyata ya Kalau mau beli Ini cuma Rp35.000 dan sangat amat worth it buat kalian beli guys ya Udah 5 bulan lebih nggak tau deh Udah 5 bulan atau 6 bulan ya Pokoknya ini awet banget ya Satu lagi ini Homicide Effect ya Ini juga cocok banget buat kalian pake buat weekly ya Jadi semprotnya nggak usah banyak-banyak Ini wanginya lebih tahan lama ya Cuma emang harganya agak lebih mahal deh Rp97.000 dengan 30 mili aja Tapi ini worth it banget buat kalian beli juga ya Jadi kalau bisa kalian beli dua-duanya ya Link nya ada di description Dan kalau kalian mau top up Langsung saja kayak blister 2 tadi Langsung saja kita gas-in ke gamenya Let's go! Alright ya Kita ban Tars aja ya Let's go kita lihat siapa yang bakal di ban Oke Tars sama Fale guys ya Berarti ada 1-1 ya 1-1 lepas Tidak takut Kita bakal pake ini ya Hybrid D-Rod Oke ada Yuki 3 Buset! Baik banget main gini-gini guys ya Kita langsung ambil D-Rod aja ya Gaskin ya Bucet-bucet Tiba-tiba rami sekali Yuki 3 guys Let's go! Let's do the go! Ada Guardian-Guardian di sini Restelnya tidak ada Tidak menjadi majalah ya guys ya Nah ini kita pasang dulu Oh ini aja nih ya Kita nyalain WM ya Biar ada sedikit lifestyle ya di road kita Untuk memastikan kemenangan di road kita di arena Nah ini kalo ada Inspire sama Purify ya Kalian ambilnya Purify dulu guys ya Pokoknya jangan sampai ini kayak Leomode kemarin guys Hmm nice ada Purify guys ya Kita pasang langsung Udah OP-OP tapi bisa di stun Eh nanti gw ambil dulu Distun jadi bego guys ya Ketemu Luoyi Luoyi Ini buat jaga-jaga aja Soalnya kalau attack speed ya Attack speed nanti Minimal kan kita ada nyalan 40% lah ya Dari ini tuh udah lumayan guys ya Nanti tinggal nyari ke goal and stop aja Atau nggak cari rune yang ngasih attack speed guys ya Jadi ada 2 rune yang ngasih attack speed Yang bisa kita pake Yang pertama tuh yang biasa tuh ya Yang ngasih 3.5% attack speed tiap detik ya Atau nggak satu lagi Yang ngasih attack speed 30% Untuk hero 1-3 gold ya Itu juga bisa pake ya Karena di road ini 3 gold Jadi dari rune lumayan banyak ya Yang bisa ngasih attack speed Yang penting kita amanin dulu ya Pake Purify guys ya Tapi kalo misalnya nanti ada rune yang gak bisa di stun Itu juga boleh ya Jadi Purify nya bisa kita pindahin Apalagi kita bisa bintang 2 ya Kita tidak takut guys ya Bagi kita 9 gold Kalo menang tetep jadi 10 gold Santuy aja ya Hero kita udah 2 hero bintang 2 ya Akai sama ini lumayan gendut-gendut Mau nonton Kelvin Gaming dulu boss Yes Gas ya Oke Oke Lawan kita luoyi Mantap ya Bantai Oke di road kita menang guys Aman aja Let's go Let's go Makanya bintang 2 aja tuh Di awal tuh nyebelin banget guys ya Keras Jangan sampai pagi damage Nice Aman aja guys Duty kita 10 gold lagi ya Wow Ada guardian ada lancer ya Kayaknya mendingan kita ambil lancer guys Lancer ini abis kena buff ya kemarin ya Attack speed nya naik Lumayan Nah ini juga bisa nambah naikin attack speed kita juga guys ya Jadi attack speed dari lancer Attack speed dari Prince Ini kita nyalain rasternya dulu aja ya Nanti kita gaskan Ngeroll di level 7 guys ya Sambil ngumpulin stack juga nih Let's go Raster kita baru 2 guys ya Kurungan kematian Kurungan kematian gak tuh Berarti ini karena kita dapat magic crystal lancer ya Nah kita coba ngeaktifin lancer nya kayaknya mungkin 4 guys ya Lancer 4 Rastler nya 4 Kalau bisa 6-6 sih boleh ya Tapi gak mungkin guys Soalnya kita kan bakal ngeaktifin Prince ya Paling 4-4 lah Nanti kita coba kombo-komboin ya Sesuai aja sama Situasi kondisi dan toleransi ya Bisa jadinya sama apa aja Pokoknya yang penting 7 sinergi Sekarang Prince sekarang lebih fleksibel sih Banyak banget kita bisa gabung-gabungin kombo guys Oke gak apa-apa Kita dikasih item sisaan guys ya Ini lumayan Masih ngasih attack speed juga ya Ini yang ada ambil dulu aja Abis ini kita up level Masukin Prince nya ya Lumayan Nambah attack speed lagi 10% ya Eh 2 Prince lagi 2 Lancer ya Ada yang bikin Waduh Ngeri-ngeri nih Karina Titan Oh dia dapetnya Immortal guys ya Kalo gue kalo dapet Immortal sih enaknya Masuk konten nih Gaks Kalo dapet Magic Crystal Immortal Enaknya bikinnya Lance guys Kalo dapet Magic Crystal Immortal baru bikinnya si Karina ya Oke Nice sekali Ini kita ambil dulu Oke Bintang 2 Nah Kita gaskan aja lah Gak apa-apa guys Kita coba mempertahankan Winstrick ya Lumayan nih Dapet attack speed 10% Sama splash damage 20% ya Kumpung kita masih Winstrick ya Oleh cuan dari Winstrick juga lumayan gede coy Nah masuk sini Slow Dia wrestler nyala tapi gak bisa stun kita guys Tuh ya Dia yang nunduk-nunduk boy Let's go Nice Yow tinggal 1-1 yow Atlas mati C'mon 1-1 sendirian Aduh di road gue bingung nyari jalan Ayo Kena stun Aaaaah Lumah amam tuh ya Gak ada ini jual dulu Gak ada Purify Ini mesti gak ada Purify Atau yang bisa ke stun main trade juga nih ketemu di road guys ya Oke Coba kita repress dulu ya guys ya Nah Kan gue bilang apa Ada Storm Stand ya 3.5% attack speed tiap 1 detik Oke ini kita ambil Rester juga Ini juga nih lancer ya Bentar ya Ntar kita up level 7 baru enak nih guys Ada Rose Gold Oke Gak apa-apa Masih belum dikasih Golden Staff ya Atau DHS kita guys Hmm Wawan masuk sini let's go Ayo Stun Stun Hahaha Atau nunduk gimana Wait 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 Stun lagi cakep Gas terus di road Gas terus Gas terus Stun lagi Nice Auto nunduk nunduk gimang ya Nah Hit 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 Oke Masih menang kita guys ya Abis ini kita up level 7 guys Gak mau kita gas kan ngeroll ya Cuan con maling con Cuan con is tambah 1 Oke ada C5 Kita level aja nih Guys nya dinyala Oke nyala 5 lumayan Ada Lifestyle ya guys ya 40% Lifestyle Sama attack tambahan ya Kalo udah 7 Scenery baru tambah Attack Speed 40% Eh begini apa dia Lanche Yuuki 3 guys ya Lanche Yuuki 3 bisa di stun gak nih Bisa di stun gak nih Bisa di stun gak nih Lanche nih Bisa 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 di stun lagi bang Nah Meninggoy Oke Nice Enak banget di road kita Ngumpulin stack ya Tinggal kita cari ya Ini Ambil Ganti dulu ya Crem nya pake ini aja Biar nanti kita pake Gatot ya Yang lagi mortal juga Cari di road ya guys ya Ya Allah Oh ada si ini Road bintang 2 ya Mayan Nah Mia masuk sini Masuk kandang lagi guys ya Kurungan maut kalo kata tadi guys ya Kurungan maut Mati Mia Nah Sat 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 Jebol guys Langkung ya Gila di road nih bos Masih cepet ya guys ya Apakah lo kita bakal pre-pack win Ataukah cuma PHP Moonton ya Kita terakhir lagi nih guys Tidak Oh gapapa guys Ada ya Ada sinerji mecha squad nih Harusnya sih gak di ambil ya Lumayan Kita bisa pake jauh head sama tadi atkan atlas ya Jadi nih Oke Nice sekali Lumayan Nambah satu sinerji lagi guys ya Berarti cowoknya kita ganti jauh head guys Nah Kita ganti Wets Langsung tujuh sinerji ya Hanya di level tujuh EGPG di baby lemon squeegee Kita cari dulu nih guys ya Wuhh Arlode dua biji Choy Park Choy Di jual dulu deh Arlode dulu Coba kita roll lagi Nice Oke Di road bintang dua guys ya Jauh head bintang dua Let's go Oke udah bintang dua udah lumayan ya guys ya Prince udah nyala tujuh Ya attack speed udah gacor guys ya Sat Sat Walaupun kita gak ada attack speed nih guys ya Tapi dari rune sama ini udah lumayan Dari prince Dari prince Dari rune Dari synergy lancer juga guys Tech speed super gacor nih Lancernya kurang satu lagi ya Lumayan lagi Nambah lagi 20% Terus sekarang masih nambahan 10% dari lancer Nah kita fokus kita tinggal bintang tiga ini aja ya Bintang tiga ini di road ya Oke let's go Sat Sat Di road gue sih udah galak sih nih guys Wah bener dia pake lance guys ya Makin lance immortal Bisa di stun gak Oke aman aja guys ya Selama bisa di stun Ketemu di rate kita sih auto-vented Kita repress dulu guys ya Ini weapon master Aduh enggak Aduh ini paling aliskol sih lumayan guys ya The chance 60% dapet hero kalo kita bintang duain hero guys Nah itu yang paling Oke sih siapa tau keluar di road di road ya Tapi kalo dikasih golden stop sih ini lebih asik sih guys Attack speed jadi gacor parah sih ini BOD GHI Tapi kita lebih butuh mirror sih kayaknya guys ya Yang penting di roadnya bintang tiga dulu sih Hmm dapet getop Naik sekali Oh aliskol Aliskol mantap ya Oke kita liat dapet Uh dapet jilong Oke set Weh dapet moskop Naik sekali Gila cuan parah ini gue guys Guys lagi guys lagi Oh gak dapet apa-apa guys Soalnya chance nya 60% guys ya Kadang bisa keluar kadang bisa enggak Ini jual dulu deh Kita selamatkan dulu Gue buang ini dulu ya Apa enggak Jawhead selamatkan 1-1 Astro ya Wih Kita hasil moskop dulu guys Yuk ilangin shieldnya dulu biar bisa di stun Shieldnya ilangin Charge Aduh di road gue kena Stun Cocote Kita tersut down mas ring Wah karempet cocok Tidak jadi prepek win nih guys ya Yuki 3 1-1 Nah di road Nah cakep Di road lagi Moskop Kita liat Wuh dapet layelan lumayan 3 gold Wuh cuan parah sih nih alis kok Coba cari lagi Coba cari lagi Ayo jangan pus asal Game on di road Waduh moskop lagi Waduh Ini gue bawa satu dulu nih Ini dulu deh bro Amatkan di roadnya dulu yang penting ya Jawhead kayaknya bisa bintang 3 nih Jawhead sama Ini bisa bintang 3 guys Sama workload Oke Ini yang tadi nih Lancer imortal ya Lancer imortal ya Setun Setun Set Gak stun stun ya Cocote Cocote Mati Nice Inoskop with rest Nah Cakep Masih aman guys ya Nah Arlott itu mau jadi guys Ambil dulu Oke di road Luar Aduh 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 Murah Oke Gak apa-apa Lumayan 1 gold ya Jawhead kurang 2 biji lagi Di road masih ada 9 guys Kita cuma butuh 2 lagi ya Satu kita punya cloud Wih EVA 3 MM ya EVA 3 MM Sat 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 Di road Indi road we trust Indi road we trust Tidak bergerak Pulang kamu nak Let's go Sayang banget tadi kita tershutdown guys Kalo gak dari kita masih cepet Galak sekali co Di road co Ada raster nih guys Bisa nih buat Oke Gak ada yang ambil guys Masuko raster Nah mamam nih Auto cetun-cetun ya guys ya Di sini kita coba ngero lagi Nyari di road lagi guys Let's go Karina masuk sini Sat Nah Nunduk gaming ya guys ya Sat 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 Link 3, Link 2. Ini Wanwan Uki 3 juga ya. Beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi Wanwan Astro guys. Santai saja ya. Dia tidak memegang glorify guys. Wow, Wanwan kaget buncin ya. Kaget buncin kan Wanwan. Ilangkan dulu dong itunya. Ilangkan dulu. Nah. Sudah hilang. Stun. Nah, tidak gerak. Cakep sekali. Ada Winter. Masih ada Arloid kita buat nebe-in. Oh, tidak gerak dia ternyata. Saudara-saudara. Maafkan. Maafkan Daku. Ini kalau dapat pon lagi kita gaskan Naila ya. Sumin Tang 3. Daripada kita kena PHP. Ini jual dulu ya. Tidak pakai itu kayak kita guys ya. Paling itu 4 wrestler, 4 prince ya. Eh, 4 prince. 4 lancer ya. Ada Guardian. Ini gue bisa buang AK-nya. Masukkan Gatot. Nah, 4 wrestler. Damagenya lebih sakit ya guys. Garanya 7800. Arloid Rp 15.000. Mendingan kasih Arloid Guardian ya guys. Ini juga lah ya. Yuk, D-Rot yuk. Ayo. Satu lagi D-Rot. Aduh, Mamang D-Rot masih ada 10 coy. Belum dikasih juga guys. Sabar. Lagi elementaris nih guys. Oh, gila sakit cok. Kaguranya. D-Rot gue lifestyle. Full lifestyle. Full lifestyle. Langsung penuh lagi darahnya. Kayaknya sih dia Tew. Sat-sat. Stun Gaming. Gacor sekali Mamang D-Rot. Nice. Yuk, D-Rot yuk. Satu lagi yuk. Luar. Kamu D-Rot. Mamang D-Rot. Nice. Tanpa banyak cangcing cengcong cengcong ya guys ya. D-Rot Titan Mode. Gaskin. Prince-nya. Eh Prince-nya. Lancer-nya 4 juga ya. Ini attack speed makin gacor nih guys. Item kita emang jelek ya guys ya. Cuma pake kurs. L card the curse sama ini guys. Tapi attack speednya udah gacor ya. Dari rune. Dari Prince. Dari Lancer. Kayaknya gue ganti BOD aja deh. Ini aja ya. Makin gacor DM-nya D-Rot kita guys ya. Let's go Karina nih. Karinanya full item juga guys. Gila. Bocor langsung sama D-Rot kita guys ya. Wih gila. Tapi kita bocor juga guys. Kena DM-nya Karin emang. Sakit Karin anjir. Let's go. Waduh anjir. Aduh. Kena segitiga birunya ser. Waduh lancer-nya. Gak bisa di stun guys. Ada Warrior Blessing dia. Cok. 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 Wadih bahaya nih guys lawan kita guys. Lawan kita hypernya gak bisa di stun cok. Mesti di burst DM- ini. Bahaya nih. Udah full stack juga ya. T-Rot Titan-nya 6. Let's go. Ini 1-1 yang tadi ya. 1-1 Astro ya. 1-1 Astro ini bisa di stun sih ini. Siar. Sekali shieldnya hilang jadi abu guys ya. Sisa 2 darahnya. Yang atur ini menang ya. Masih menang nih guys. Lancingnya. Tapi lancingnya masih bintang 2 ya. Udah bintang 3 guys. Kita harus bunuh-bunuh. Eh bunuh-bunuh. Bunuh-bunuh bantai dia guys ya. Sebelum bintang 3 itu lancing nyusahin parah guys. Sakitnya minta ampun ya. Waduh. Menurut Karin diambil guys. Kalo gitu kita ambil... Sklaway lah. D-Rot biar kita pake headscore ya. Itu doang sih paling yang mengkhawatirkan lawan kita guys. D-O-D-nya biar kasih mouse pop ya. Iya deh. Immortal ya. Biar agak aman. Demek udah cukup sakit guys. Yang penting aman aja. Tahun ini sih aman guys ya. Set. Agurannya. Waduh. 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 Slow, slow, slow. Di rod kita masih aman. Aman sentosa. GG gimana? Pulang kamu nak. Jedir ya. Kamu binang kita ngelawan dia nih guys. Wanwan Astro Yuki 3 ya. Tadi kalah cok. Si Cut ini. Nanti sama Wanwan lancingnya guys. Apa kita aduin aja kali ya. Lancingnya kita aduin sama di rod kita guys. Set. Gaskin lah ya. Setelah keluar. Biar masuk lawan lancing. Wow. Malah dipindah sama dia basrek. Oh dia niat buat ngaduin kita juga guys. Kayaknya. Lancingnya bocor. Lancingnya bocor. Oke. Set. 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 Lancingnya udah setengah darah guys. Ayo. Ajar lancingnya. Ajar lancingnya. Biar Winter yang dipake. Nah. Winter yang udah dipake. Nice. Nice. Gensi dia tewa. This is. D-O. Titan Mode. Bos. Si Jain menang cok. Baru kita balikin lagi ya. Di rodnya guys. Kandang lagi ya. Bahwa ini one-one nya bisa di stun guys. One-one ini udah galak parah sih one-one dia guys. Cuma masih bisa di stun. Masih aman cok. Moon. Kemon. Kemon. Concap. Daaaah. Ada Felin Blade ya. Ini kayaknya. Boleh. Buat ngisingin dia guys ya. Dia udah minor tiga one-one nya. Kita masukin. Ini deh. Kop. Kita kasih Immortal juga. Arlott BOD. Dapet ini udah oke. Gilong aja ini ya. Kita roll lagi. Gilong. Oke. Dapet one-one. Lumayan. Tiga gold. Nah. Tapi ini. Ini kita nyalain 4 Immortal aja deh. Lumayan. Empat. Empat. Empat guys. Hmm. Kan jadi Molina. Makan tuh ya. Makan tuh. Lumayan berapa detik guys ya. One-one jadi Molina. Oke. One-one udah mulai ulti. Shieldnya udah mulai banyak one-one nya. Udah mulai meresahkan. Gak tau tibaan. Gah. Cakep sekali. Timing yang tepat. Hilangkan dulu shieldnya. Hilangkan dulu shieldnya. Di rod kita masih hidup lagi. Nice. Gah si. 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 TRI TRI BOSKU. Masih enak sekali guys ya. Kalian bikin Prince ya. Giraudnya jadiin Titan. Kumpulin stacknya cepat ya. Oh, kita juga gede sih guys ya. Western nyala. Yang penting attack speed gak atur ya guys ya. Tetep butuh run attack speed. Tetep butuh item attack speed ya. Ini gue gak ada item attack speed. Tapi kita dapet run attack speed ya. Ditambah kita dapet magic crystal lancer yang nambahin attack speed juga. Jadi attack speednya lumayan kenceng guys ya. Oke. Jadi sekian dulu guys ya video aku kali ini. Thank you banget buat kalian yang menonton. Kalo kalian ada reviews on-reviews on kemulain, komentarnya di bawah. Dan sampai jumpa di video udah berikutnya. Thanks for watching. And stop playing. Stay with Kelvin. Can you hear me?